Ternyata ada putusan Mahkamah Agung nomor 21 tahun 2017 Ya putusan Mahkamah Agung nomor 21 tahun 2017 Ini hasil dari Judicial Review Yang menyatakan bahwa Anak perusahaan itu juga disebut sebagai BUMN Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, balik lagi bersama gue Vasko Rusyaimi Sekarang gue masih sama Pak Bambang Ujjayanto Terus seperti janji gue Gue akan terus kejar Pak Bambang Ujjayanto Kita beri judul nama program kita Untuk kali ini adalah Kepoin Pak BW Boleh gak Pak gue namain Kepoin Pak BW Biar agak anak muda dikit Pak Saya juga kan belum tua-tua banget Bapak boleh, Pak BW seakan-akan masih muda Pak ini ada hal yang mungkin perlu Bapak Kasih apa namanya Kasih info Pak ke teman-teman Para netizen, para rakyat Indonesia Yang menginginkan betul-betul negara ini Menjadi negara yang adil dan makmur Dan ini kan dalam tahapan persidangan MK ini Pak Mulai hari selasa depan kan kita udah mulai lagi sedang yang kedua Pak ya Itu sedang apa itu Pak? Sedang yang kedua Pak? Sedang yang kedua nanti sudah pemberian jawaban ya Pemberian jawaban dari? Dari termohon pihak terkait dan bawas lu Berarti dari KPU, dari TKN 01, dan dari bawas lu Pak ya? Nah, ada satu hal koncien-koncien yang kira-kira mereka ini gak bisa gerak lagi gak Pak? Misalnya Ada gak Pak? Yang menarik Secara resmi ini dalam permohonan yang tadi pagi dibacakan Kita menyatakan secara tegas Bahwa calon wakil presiden dari 01 Itu terbukti telah melanggar pasal 277 huruf P Undang-Undang 7 2017 Kenapa? Karena dia masih menjadi pejabat Yang menjabat di BUMN Dan rumahnya Tidak ada satu pernyataan yang menyangkal dia tidak menjabat lagi Dan saya mendapatkan Udah clear kalau soal Udah clear Jadi artinya dia tidak menyangkal Dia memang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Pak Ma'ruf Amin masih tidak menyangkal Bahwa beliau masih menjabat Sebagai pejabat dari BUMN Dewan Pengawas Syariah dari BUMN Nah, perdebatannya kan kemudian sekarang adalah Apakah anak cabang dari BUMN Itu perusahaan korporasi Atau tetap disebut BUMN? Oke Nah, sekarang udah terjawab nih Suasta atau masih BUMN? Ya, sekarang udah terjawab Ternyata ada putusan Mahkamah Agung nomor 21 Tahun 2017 Ya, putusan Mahkamah Agung Nomor 21 tahun 2017 Ini hasil dari Judicial Review Yang menyatakan bahwa Anak perusahaan itu juga Disebut sebagai BUMN Clear atau Pak? Itu clear Dalam keputusan itu? Dalam keputusan itu sangat clear Kalau mau lebih jelasnya lagi Dia ada di dalam Halaman 41 dari 43 halaman Di putusan nomor 21 Dari semiring HUM Dari semiring 2008 Pak, baca in dikit dong Pak Apa sih Pak? Kalau ditafsir secara bebas gini Perundang Bentuk BUMN Yang menjadi anak usaha BUMN Tidak berubah menjadi perseroan terbasas Biasa Namun tetap menjadi BUMN Dan yang kedua Beliau ini Sebagai pejabat pengawas Dewan Syariah Di anak cabang itu Mewakili kepentingan BUMN Jadi dia representasi kepentingan BUMN Dan anak perusahaan itu juga BUMN juga Jadi sebenarnya Dengan kondisi seperti itu Calon wakil presiden 02 ini Tidak layak menjadi Calon wakil presiden Karena dia masih menjabat Sebagai representasi kepentingan BUMN Dari anak perusahaan yang namanya BUMN Dan itu melanggar Pasal 277 Huruf P Undang-Undang 7 Tahun 2017 Ini alasan untuk diskualifikasi Yang paling tegas Ini mengerikan banget ya Jadi kalau saya Saya perbeda gini Pak Dari sisi Namanya aja sebenarnya Pak ya Namanya kan Beliau ini kan Dewan Pengawas Bank Mandiri Sariah Dan BNI Dan Bank BNI Sariah Pak ya Pengawas Sariahnya BNI Bank Negara Indonesia Sariah Masa bukan dibilang perusahaan negara Jelas namanya Bank Negara Indonesia Mau dibilang swasta Itu perusahaan Dari sisi itu Dari sisi basis Pengetahuannya Namanya aja Udah jelas-jelas Bank Negara Nah apalagi Dengan Pak BW menjelaskan Sisi landasan-landasan hukumnya nih Dari perusahaan MA tadi Pak ya Yang betul-betul bisa mencitrakan Dan menjelaskan secara Tegas Bahwa Anak perusahaan BMM pun Itu berstatus Satu lagi Supaya jangan dilupakan Kenapa Pasal itu menjadi penting Karena Pasal itu punya dasar filosofi Seorang pejabat Tidak boleh menjadi Seorang calon wakil presiden Tidak boleh menjadi pejabat ini Karena ada potential corrupt disitu Ada potential corrupt disitu Ada conflict of interest Conflict of interest Itu adalah akar dari korupsi Ya 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 Itu yang penting Ada filosofinya gitu loh Ya filosofinya Pak ya Nah kenapa begitu? Karena kita menginginkan Pemimpin kita itu Tidak punya masalah Dengan potential corrupt itu Hmm Oke 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 Kan korupsi musuh kita bersama Ya 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 Jadi siapapun yang punya potensial Untuk corrupt itu Ini Pak ini Ini gue semakin Apa ya Pak ya Semakin Seneng Ini semakin jelas nih Jadi Bisa Pak Bisa didiris kualifikasi loh Pak Kalau gitu udah jelas-jelas begini Pak Minta dukungan dari masyarakat Doanya Mudah-mudahan MK terbuka hatinya Bisa memerintahkan KPU Nah Iya Dengan begitu kemudian Ya mudah-mudahan Sebenarnya Secara hukum Udah selesai nih Selesai udah Pak ya Secara hukum udah selesai Tinggal Apakah MK Mempunyai kemauan Untuk Menggunakan Argumen Ini sebagai dasar Untuk mengutuskan Kita gak bisa Mendikti MK Karena MK punya Kebijakan Dan kebajikannya sendiri Tapi kita Berdoa Dan mudah-mudahan Masyarakat mendoakan Hal ini juga Karena tidak ada yang Tidak mau Kalau memang Allah sudah berkehendak Terus ada lagi gak Pak Selain ini Selain ini Apa yang menarik lagi Pak Ini yang menarik Sebenarnya ada Informasi lainnya Di dalam permohonan Kami mengatakan Bahwa Semakin semangat Pak Di dalam permohonan Kami mengatakan Bahwa Pak Jokowi Sebagai calon presiden Itu ternyata Memberikan sumbangan Dana kampanye Dan itu bagus Gak ada masalah Boleh Jumlahnya 19 miliar Oke Ya Tapi kemudian Yang jadi soal Ternyata beliau Di dalam laporan Harta kekayaan Penyelenggara negara Yang dilaporkannya Hanya punya uang 6 miliar Oke Terus tim Dari pemenang pemilu Mengatakan Pak Jokowi Tidak pernah Memberi sumbangan Saya mendapatkan Laporan dari Bawaslu Ini laporannya kayak gini Nanti bisa saya kasih ke Fasko Itu jelas Misalnya Provinsi Jambi Maaf yang ada ini Provinsi Jambi Pada tanggal 7 Bulan 2 2019 Ada Rupiahnya 500 Juta Berasal dari Calon presiden Atas nama Insinyur Joko Widodo Lagi misalnya Di Tetap Di provinsi Jambi juga 15 bulan 12 300 juta Di provinsi Sumatera Selatan 500 juta Dari siapa Calon presiden Joko Widodo Sumatera Selatan Juga begitu Ada cukup banyak Di Lampung Di Lampung Di Riau Di Bengkulu Ini ada semua nih Di Jakarta Di Jakarta Di Jawa Barat Ini Dokumen ini dari Bawaslu Anda mau Menolak Pernyataan seperti ini Menurut saya Tidak bisa lagi Dan ini menurut saya Sudahlah Jangan terlalu banyak Memfabrikasi kebohongan Karena semakin berbuat bohong Semakin dibukakan Hijab Ini tidak boleh sebenarnya Pak Kan artinya dia melanggar Ketentuan mengenai batas Bukan 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 batas kampanyenya Dia sebenarnya kan Ada berbuat curang Atau tidak jujur Setidak-tidaknya Oke Dari tim kampanyenya Bicara gak ada Karena kan tidak pernah bisa dijelaskan Itu uang 19 juta itu uangnya siapa Orang dia cuma punya uang 19 miliar 19 miliar Itu uangnya siapa Orang cuma punya uang 6 miliar Jelaskan dong Kan kita tidak mau Punya pemimpin Yang punya problem Moral Seperti itu Oke Siap Makin hari Makin hari Setiap Waktu perkembangan ini Semakin jelas Dan semakin terbuka Apa yang Kita bisa terima Dari Pak Bambang Ujayanto Jadi nanti masyarakat bisa Melihat ini Bisa melihat ini Pak ya Dan ini resmi Dari lembaga Ini ada di Ada di website bawah Ini sudah Sudah terbuka Sudah bisa di download Langsung sama masyarakat Dan nanti saya kasih aja Iya 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 Siap Pak Bewe Terima kasih banyak Semoga informasi ini Sangat bermanfaat Saya yakin juga Ini pasti sangat bermanfaat Untuk menimbulkan kepedean Dan Dan apa namanya Percaya diri Para pendukung Pak Para Bos Andi Semoga Indonesia bisa Betul-betul lagi Menjadi Indonesia Negara yang adil Dan makmur Pertama Pak Mohon doanya teman-temannya Mohon dukungannya Dari masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton me the most